Dan itu sebetulnya teman-teman, itu adalah berita lama, itu adalah tuduhan-tuduhan lama, tuduhan-tuduhan kebanggaan ini udah basi, klasik. Leluh sakit Ashifah juga dituruh sama. Ashifah ini berusaha untuk dibombardir, dikosongkan. Cara Israel Korek Informasi dari Gaza Haleluya, 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 shalomu'alaikim isi mamasyah, salam aki, aku gabarkan Injil Keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelist Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa, siapa yang punya telinga, hendaklah mendengar. Dan mari kita pergunakan telinga kita untuk mendengar yang baik-baik. Kita jangan sampai mendengar berita hoak, berita yang tidak benar, atau berita yang dibuat-buat, saudaraku. Ingat, ini adalah zaman internet. Zaman di mana kita tidak mudah menerima informasi yang begitu saja disodorkan kepada kita. Ketika ada orang yang memberikan informasi di media sosial, dulu Bapak Ibu kita dengan mudah menerima berita tersebut. Dengan mudah kita telan mentah-mentah berita tersebut. Tetapi hari-hari ini internet semakin maju dan semua orang dengan begitu mudah mengakses semua berita yang ada di media sosial. Ada Google, ada Youtube, ada TikTok, saudaraku. Sehingga orang tersebut sehebat apapun ingin menjatuhkan lawannya, ingin menjatuhkan kelompok ini, ingin menjatuhkan kelompok sana, tetap Bapak Ibu, yang namanya kebenaran, dia akan muncul ke permukaan. Sehebat apapun ditutup-tutupi, kebenaran itu tetap akan muncul. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau dulu orang dengan begitu mudah menerima informasi, dengan begitu mudah dan begitu gampang menelan mentah-mentah informasi. Tetapi hari-hari ini sudah tidak lagi. Karena sangat mudah kita mengakses semua informasi yang ingin kita cari. Sehingga ketika ada orang yang memberitakan kabar hoak kepada kita, bila hati kita tidak tenang, pikiran kita seolah-olah mengatakan ini tidak benar yang diberitakan, maka kita akan mencari sendiri. Eh ternyata semua yang disampaikan oleh Bapak-Bapak itu bertolak belakang, saudaraku. Yang bertolak belakang dengan informasi yang kita dapatkan. Beliau ketika menyampaikan sesuatu, tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang ada. Hanya dengan kata-kata. Hanya dengan kata-kata beliau meyakinkan semua orang. Tetapi tidak bisa beliau tunjukkan fakta-fakta yang ada. Video misalnya, kalau memang itu tidak benar beliau tunjukkan. Seharusnya yang benar begini, 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 begini. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah cuplikan video. Bagaimana yang terjadi di lapangan sebenarnya. Bertolak belakang dengan apa yang diberitakan oleh orang yang selama ini diundang ke sana kemari ketika orang tersebut pulang dari Palestina, Bapak Ibu. Tetap kebenaran akan muncul ke permukaan. Sehebat apapun manusia untuk menutupi kebenaran, kebenaran itu tetap akan muncul. Kebenaran itu ibarat sebuah kota yang terletak di atas gunung. Yang terletak di atas bukit. Sehebat apapun orang untuk menutupi kota tersebut, tetap kota itu bisa dilihat oleh semua orang. Kenapa? Karena letaknya di atas bukit. Letaknya di atas gunung. Dengan mudah orang bisa melihat. Dengan mudah orang bisa memperhatikan. Dan dengan mudah orang bisa menemukan yang namanya kebenaran. Sehebat apapun ditutupi. Sehebat apapun dihina. Sehebat apapun dijelekan. Sehebat apapun dicemoh. Tetap yang namanya kebenaran. Dia akan mencari jalannya sendiri. Dan kebenaran akan diketahui oleh orang banyak. Dan kebenaran akan memperdekakan semua orang. Saudara kuning kasih Tuhan. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Dan sebelumnya kepada teman-teman. Dari seberang untuk menempatkan hati dan pikiran kalian di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa. Sudah menghina mencari maki mengolok-ngolok. Dan kepada saudara semuanya. Yang satu Tuhan. Satu Iman. Satu Baptisan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Supaya peperangan ini segera berakhir. Kedamaian terjadi. Dan shalom Elohim. Menyertai bangsa Israel. Ayo kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Kedika masih dalam proses pembangunan. Jadi memang proses pembangunan LSI itu benar-benar dipantau oleh kami. Oleh orang-orang Indonesia. Dari A sampai Z. Dari awal sampai akhir. Dan gak ada itu. Sampai dekatnya ada terowongan di bawah tanah. Jadi ada semacam lubang ya di dekat LSI itu. Di area itu. Itu lubang untuk penampungan air bawah tanah. Jadi kan karena kebutuhan airnya kan besar. Gak mungkin kita buat drum yang besar di atas ya. Jadi dibuatnya itu drum underground gitu loh. Drum tanki bawah tanah. Itu dituduh sebagai lubang terowongan para pejuang. Astagfirullahaladzim. Itu dari satu kebohongan. Dan masih banyak kebohongan lain. Dan itu sebetulnya teman-teman. Itu adalah berita lama. Itu adalah tuduhan-tuduhan lama. Tuduhan-tuduhan kebohongan ini udah basi. Klasik. Lubang sakit Ashifah juga dituduh sama. Ashifah ini berusaha untuk dibombardir. Dikosongkan. Cara Israel korek informasi dari Gaza. Selamat menikmati. 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 less than menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 dikasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagaimana tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saudara menikmati selamat menikmati selamat menikmati juga di Israel selamat menikmati tidak menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hanya itulah doa yang benar, bukan doa yang mengutuk, bukan doa yang mencacimaki, bukan doa yang meminta kepada Tuhan supaya dibesunahkan, supaya dibinasan. Tidak seperti itu doa orang yang beriman. Doa orang yang beriman selalu meminta kepada Tuhan supaya belas kasihan Tuhan turun ketika kita meminta. Turun pada orang tersebut, kalau orang itu jahat, diperlembutkan hati dan pikirannya sehingga orang tersebut tidak jahat lagi. Nah ini yang harusnya kita minta kepada Tuhan. Bukan kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memusnahkan ini, menghancurkan ini, membinasakan ini. Tidak seperti itu. Kalau begitu doa kita, kita selama ini sudah mengatur Tuhan. Kita selama ini sudah mendesak Tuhan. Kita selama ini sudah memaksa Tuhan supaya Tuhan menghancurkan, Tuhan membinasakan, Tuhan mengutuk dan sebagainya dan sebagainya lain-lain. Tidak seperti itu. Siapa kita yang memaksa Tuhan? Semua penghakiman itu hanya Tuhan. Tuhan yang berhak menghakimi. Bukan kita yang berhak menghakimi. Kita manusia yang berdosa. Sama-sama berdosa. Ketika kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membinasakan si A, membinasakan si B, membinasakan si C. Apakah kita hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan? Nah ini yang harus kita perhatikan terus. Kita perhatikan terus. Maka saya selalu ulang-ulang. Ayo. Saudara yang jauh dari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan saya hanya berpesan bahwa keadaan dunia ini sudah semakin parah sekali. Dan waktu sudah semakin singkat. Jangan main-main. Pergunakan waktu yang ada. Yang belum mengenal Yesus Kristus, datang kepada Yesus. Dia satu-satunya juru selamat manusia. Dia hadir ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia. Tetapi olehnya dunia diselamatkan. Dan kita yang ada, yang tinggal di dunia ini, diselamatkan ketika kita percaya kepadanya. Dan orang yang tidak percaya, orang tersebut berada di bawah hukuman maut. Ingat, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan orang yang berdosa tidak akan bisa masuk surga. Al-Quran mengatakan juga seperti itu. Apa kata Al-Quran? Siapapun orang yang berdosa, ketika orang berdosa itu menghadap Tuhannya, maka orang tersebut tidak akan bisa menghadap Tuhannya. Orang yang berdosa tidak akan bisa menghadap Tuhan. Orang yang berdosa berada dalam neraka jahat nam. Orang tersebut tidak hidup dan tidak mati. Selamanya disiksa. Itu orang yang berdosa. Begitu juga kata surat Al-Baqarah. Bukan demikian. Yang benar, melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Nah, oleh karena itu kita butuh dia yang bisa menyelesaikan dosa kita manusia. Kita butuh dia. Saudara yang belum mengenal dia, yang belum percaya kepada dia, bahkan saudara yang mengutuk dia, menghina, mencemooh, mencacimaki, mengolok-ngolok dia. Dia maha pengasih dan dia maha pengampun. Dia menunggu kedatangan saudara, mengakui dosa kesalahan pelanggaran saudara di depan dia tanpa ada orang yang tahu. Maka dia akan mengampuni saudara dan kita semuanya layak masuk surga, saudaraku. Berada di tempat yang sangat indah. Tempat yang sangat kita rindukan. Baik semuanya, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesu HaMasihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Terima kasih.